Bentrok Rimba Persilatan Jilid 10 7 Tindak Pencabut Nawa Buncing mengikuti si terenggiling api Cahwi menuju ke tepi telaga Tai O, dua orang itu baru saja sampai di tepi telaga, tampak sebuah perahu dengan sangat cepat datang mendekati mereka Cahwi dan Buncing segera naik ke atas perahu itu. Setelah Cahwi memberi tanda pada orang-orang di perahu itu, perahu tersebut segera putar haluan dan berlayar menuju ke tengah telaga. Buncing memandang terpesona ke tengah telaga, selama 10 tahun ia dibesarkan di Pulau Ieboktu tiap hari yang nampak hanyalah hombak yang besar, jika dibandingkan dengan telaga yang tenang seperti kaca ini sungguh sangat berbeda Cahwi dengan tersenyum berkata kepada Buncing, Kami dengar Buncia Wahiap dibesarkan di Pulau Ieboktu di Lautan Timur, entah benarkah berita itu dengan tertawa jawab Buncing. Suhuku memang benar adalah Ieboktu cu dari Lautan Timur Cahwi tertawa, setelah termenung sejenak ujarnya, Siaw Toewu kami dengar katanya semangat dan kejantanan Buncia Wahiap sangat jarang yang dapat menandingi di dalam bulim, Dia sangat kagum dengan Buncia Wahiap waktu ini yang berani melawan tujuh partai besar berbareng, Kiranya hanyalah Buncia Wahiap seorang buncin tertawa-tawar dan tidak menjawab, Sedang dalam hatinya Dam Dua membatin pengaruh dari tujuh partai besar sungguh tak dapat dipandang rendah, Cahwi ini kelihatannya tidak rendah di dalam perkumpulan elang sakti. Ternyata juga masih mempunyai rasa juri terhadap tujuh partai besar, Sementara itu perahu tersebut masih melintasi di atas telaga yang tenang itu, Tampak dari jauh sebuah perahu besar menghampiri mereka dengan perlahan seorang pemuda yang sangat tampan wajahnya Dan memakai pakaian berwarna abu-abu muncul di ujung perah sambil memberi hormat kepada Buncing, Ujarnya, tak tahu kalau Bun Heng datang berkunjung, sehingga aku tak menyambut dari jauh, Harap suka dimaafkan Buncing sambil tertawa membalas hormat titik sahutnya. Aku kira saudara tentunya adalah siau tocu, Aku Buncing ini hari dapat bertemu dengan saudara, Sungguh merasa sangat beruntung, Hwee Chieling atau Trenggiling Api, Cahwi segera meloncat ke perahu besar itu di sesu Buncing di bakangnya, Sesampainya di atas perahu besar itu, Cahwi segera memberi hormat kepada pemuda itu sambil berkata, Ketua cabang dari perkumpulan Elang Sakti menunggu perintah selanjutnya dari siau tocu pemuda itu sambil tersenyum ujarnya, Cah tocu itu silahkan beristirahat Buncing setelah berada di atas perahu itu, Segera dapat memandang dengan jelas wajah pemuda itu, Dia memperhatikan pemuda itu sejenak sedang dalam hatinya dan dua berpikir, Sungguh tampan pemuda ini, Jika dia seorang gadis aku kira kecantikannya juga tidak kalah dari kecantikannya, Siowin Sumoai berpikir sampai di situ dia menjadi tertawa sendiri, Pikirnya lagi, Orang itu adalah seorang pria, Mengapa aku harus memikirkan yang bukan-bukan terdengar pemuda, Muda itu sambil tersenyum memperkenalkan diri pada Buncing, Ujarnya, Caiha Bwe Giok, Sungguh sangat bangga dapat mengundang Bunheng datang kemari, Siowte telah lama mengagumi kejantanan dari Bunheng, Ini hari dapat bertemu muka dengan saudara, Membuat aku sangat puas Buncing sambil tertawa tanyanya, Bwe Eng mengundang aku, Entah ada urusan penting apa sedang maca Bwe Giok memancarkan sinar tajam, Sambil menunjuk ke tengah telaga katanya lagi, Bun dibesarkan di lautan timur, Entah pandangan di lautan timur jika dibandingkan dengan pandangan di telaga ini, Mana yang lebih idah Buncing nampak Bwe Giok menghindarkan diri, Tak mau mengatakan urusan yang sebenarnya, Sambil tersenyum jawabnya, Ombak di lautan timur lebih besar dan lebih hebat daripada telaga ini, Bwe Giok menjadi tertawa, Ujarnya, Apakah sungguh jika lain kali ada kesempatan tentu aku akan berpesiar ke lautan timur, Entah Bunhang mau membawaku tidak Bwe Eng kalau sungguh datang ke lautan timur, Siowte tentu akan berusaha melayani dengan sebaik mungkin jawab Buncing, Pada saat itu perahu telah memelok ke arah Gunung Cunsan dan berlayar maju dengan pesatnya, Bwe Giok memandang terpesona pada telaga itu, Sepertinya sedang memikirkan sesuatu urusan yang rumit, Buncing yang berdiri berdekatan dengan dia juga tak mau banyak berbicara, Kedua orang itu bersama-sama memandang ke tengah telaga, Tak lama kemudian sampailah mereka di kaki Gunung Cunsan sambil tertawa ujar Bwe Giok, Jika Bunhang tidak menolak silahkan bersama-sama Siowte mengunjungi markas kami di Gunung Cunsan untuk membicarakan sesuatu hal, Begitu dua orang itu turun dari perahu, Di tepi pantai itu sudah ada orang yang datang menyambut, Yang berdiri di samping depan adalah seorang kakek tua yang rambutnya telah beruban menjadi putih seluruhnya, Bwe Giok setelah turun dari perahu segera memperkenalkan kepada Buncing kakek tua itu, Ujarnya, Ini adalah kawan akrab payahku, Wusan Weewupaw atau si macan tutul dari Gunung Wusan, Tong Yun Syao Buncing ketika mendengar orang yang berdiri di hadapannya itu adalah si macan tutul dari Gunung Wusan, Diam-diam dia merasa sangat terkejut, Pada waktu dulu pernah Tong Yun Syao di Gunung Wusan dengan sepasang cakarnya telah membunuh mati Wusan Chiet Khoai Atau tujuh manusia aneh dari Gunung Wusan sehingga namanya menggetarkan sungai Telaga, Kini ternyata dia adalah tamu terhormat dari perkumpulan Elang Sakti, Hal ini merupakan suatu hal yang tak diduga olehnya, Dengan cepat ia memberi hormat, Sambil tersenyum ujarnya, Nama besar dari Tong Chiampoe, Boampoe telah sejak dahulu mendengarnya, Ini hari dapat bertemu dengan Chiampoe sungguh membuat aku sangat gembira, Wusan Wan Pawa atau si macau tutul dari Gunung Wusan, Tong Yun Syao tertawa besar, Sahutnya, Lo Ote, Tak usah sungkan dua pada saat ini orang-orang bulim yang masih memuji aku selain Bue Hong, Dapat dihitung adalah kau, Bun Ching segera mengucapkan kata dua merendah, Tiga orang itu kemudian bersama-sama memasuki ruangan tengah. Pada ruangan itu telah disediakan sayur dan arak, Bun Ching dipersilahkan menduduki tempat atas dengan Tong Yun Syao mengapit Bue Giok di tengah. Pada perjalanan tadi dia telah nampak sikap ramah-tamah dari Bue Giok membuat dalam hatinya dam dua memuji tingkah laku serta sikapnya yang sangat simpatik itu. Setelah semua menduduki pada tempatnya masing dua, Bue Giok sambil tersenyum mengangkat cawan araknya ujarnya kepada Bun Ching. Bun Heng, ini hari kita berdua dapat bertemu muka, Aku menghormati kau satu cawan Bun Ching segera mengangkat cawannya, Sekali teguk menghabiskan isinya, Tetapi segera dia nampak sinar matel, Tong Yun Syao yang memandang pada Bue Giok dengan sinar matel yang sangat mencurigakan. Ketika ia memandang ke arah Bue Giok, Tampak dia baru saja minum araknya satu tegukan, Wajahnya telah berubah menjadi merah panam, Agaknya dia tak tahan terhadap kekerasan arak itu. Sambil tertawa kata Tong Yun Syao, Keponakanku ini selamanya tak dapat minum arak, Ini hari entah mengapa ternyata timbul keinginannya untuk minum arak dalam hati Bun Ching, Dam Diam juga merasa curiga tetapi tak enak untuk diutarakannya. Hwe E Chie Ling atau si Trenggiling Api Chahwe segera bangun dan berkata pada Bun Ching, Kami dengar kepandayan Bun Syao Hiap sangat hebat, Ini hari dapat bertemu muka, Kami mengharapkan Bun Syao Hiap mau mendemonstrasikan kepandayanya kepada kami, Ruangan itu segera menjadi ramai oleh sorakan para penonton dan menyetujui usul itu, Bue Giok segera menoleh sambil tertawa, Ia pun berkata pada Bun Ching dengan nada halus, Saudara dua itu semuanya sungguh tak tahu aturan, Harap Bun Heng jangan merasa tersinggung, Bu An Ching segera bangun berdiri, Sambil tersenyum sahutnya. Chai Hai Bun Ching baru saja pertama kali berkelana di dunia Kang Ou, Saudara-saudara yang berada di sini kebanyakan adalah Chiam Puei Chiam Puei, Aku mana berani memamerkan kejelekanku di hadapan saudara-saudara, Tetapi Chai Toa Wu telah membuka mulut, Aku Bun Ching terpaksa turut perintah saja dia tahu Buei Giok ingin mencoba kepandayanya, Jika dia tak memamerkan sedikit kepandayanya juga tak mungkin, Sejak dia terjun ke dalam dunia Kang Ou selamanya belum pernah menggunakan senjata rahasia, Tetapi dia tahu jika membicarakan tentang senjata rahasia, Suhaunya Ie Bok Tochu dapat dihitung sebagai nomor satu, Waktu berlatih Ie Bok Kiam Hoat. Banyak jurus yang harus menggantungkan kekuatan jari tangan, Sehingga kalau dilihat, Maka kehebatan menggunakan kekuatan jari dapat dihitung Ie Bok Tochulah paling lihai. Pada waktu itu Tan Kocun sangat sayang pada Sia Yinku, Tetapi Sia Yinku adalah seorang gadis sehingga sangat lemah, Tan Kocun tak dapat berbuat apa dua, Maka dia menurunkan kepandayan-kepandayan yang lihai kepadanya, Di antara lima orang itu, Luakang Sia Yinku adalah yang paling lemah, Tetapi kelihayan dari jurus-jurus ilmu silatnya lebih tinggi dari empat orang suhengnya itu. Hati Buncing menjadi tergerak teringat olehnya waktu beriatih pedang, Di dalam Ie Bok Kiam Hoat ada satu jurus yang bernama Kiam Hwiatian Coan atau Pedang Kembali Langit Berputar, Jurus ini ia selalu tak dapat melatihnya dengan baik kini Luakangnya telah mendapatkan kemajuan, Entah apakah dapat digunakan sesuka hatinya. Tangannya segera mengambil sebuah cawan arak yang ada di atas meja Dan disentilkan perlahan olehnya cawan arak itu bagaikan terkena ilmu hitam, Meleset ke tengah udara sambil berputar membuat lingkaran, Kemudian mengitari di atas kepala Buancing dan kembali lagi. Ketangannya, sedang arak yang berada di dalam cawan arak itu setetes pun tak ada yang tumpah keluar. Orang dua yang berada di ruangan itu dibuat tertegun olehnya, Sejenak kemudian menjadi ramai oleh sorakan riuh rendah dan tepukan tangan Buancing juga tidak menyangka Kalau kali ini ternyata ia berhasil menggunakan jurus tersebut dengan sempurna, Segera ia bangun berdiri mengucapkan terima kasih, Bu E. Giyok juga tertawa ujarnya. Kepandayan Buancing ternyata sangat tinggi sekali, Aku kira di dunia ini tak ada orang yang dapat menandinginya si macan tulul dari gunung Musan, Ton Yun Siao pun diam dua memuji, Kekuatan untuk melemparkan cawan itu semuanya tergantung pada kekuatan jari tengah dan jari terunjuk Untuk melemparkan cawan itu kedua jarinya harus menggunakan tenaga yang keras kemudian lunak Sehingga baru dapat membawa cawan itu berputar dan membuat lingkaran di tengah udara Mengenai hal ini di akhira dirinya pun belum tentu dapat melakukannya dengan baik Tetapi ternyata pemuda di hadapannya itu dapat menggunakan dengan hebatnya, Membuat dia memuji tak habis-habisnya Tiba-tiba seorang lelaki masuk ke dalam ruangan itu dan berkata pada Buie Giyok Lapor pada Xiao Toh Wacu, Chiang Bun Jin dari Tian Chong Pei, Cie Kun Tai telah sampai di tepi telaga dan mohon bertemu dengan Xiao Toh Wacu Buie Giyok Mengerutkan alisnya, ujarnya Hantar dia datang kemari si macan tutul dari gunung Musan, Ton Yun Siao mendengus, ujarnya Chiang Bun Jin dari Tian Chong Pei ternyata juga dapat datang kemari Bun Ching juga mengerutkan alisnya, kemudian sambil tertawa katanya Nama Chiap Toh Tui Hun Kiam atau Si Jago Pedang Tujuh tindak pencabut nyawa telah menggetarkan dunia Kang O Kali ini dia datang kemari tentulah adalah hendak mencari aku Bun Ching, mendengar perkataan itu, sambil tertawa ujar Buie Giyok Bun Heng tak usah khawastir, kini kau berada di dalam markas perkumpulan elang sakti Aku kira dia juga tak berani berbuat hal-hal yang keterlaluan terhadap kau Ton Yun Siao juga mengangkat bicara, ujarnya Chiang Bun Tai ternyata berani seorang diri datang kemari Ia berhenti sejenak dan memandang pada Bun Ching, kemudian lanjutnya Ini hari aku ingin melihat bagaimana kali kehebatan dari tujuh tindak pencabut nyawa itu Bun Ching berdiam diri, ia hanya tertawa-tawar Tak lama si jago pedang tujuh tindak pencabut nyawa telah sampai di sana Dia memakai pakaian yang berwarna hijau muda, sedang pada punggungnya menyoren sebilah pedang Di belakangnya mengikuti dua orang muridnya dan berjalan memasuki ruangan itu Buie Giyok tetap duduk di tempat tak bergerak Chiang Bun Tai kelihatannya sangat tidak puas atas sikap dan kelakuan Buie Giyok itu Dengan perlahan dia mendengus, kemudian katanya Yang ini apalah benar adalah putri Buie Hong Buie Giyok mendengar hal itu Bun Ching menjadi sangat terkejut, pikirnya Kiranya Buie Giyok ini adalah seorang gadis makanya aku selalu merasa sikapnya terlalu lemah lembut Kiranya ia adalah seorang gadis yang menyamar terpikir lagi olehnya bahwa dirinya kini duduk demikian dekatnya dengan dia Malah terasa sedikit tak enak Buie Giyok nampak Chiang Bun Tai menyebut nama ayahnya dengan senaknya bahkan memecahkan rahasia penyamarannya Dalam hatinya menjadi merasa tak senang Tetapi dia sejak kecil telah mendapat didikan yang keras dari ayahnya Sehingga kemantapannya melebih dari orang lelaki biasa Mendengar perkataan itu dengan perlahan ia bangun berdiri sambil berkata Yang datang apakah benar adalah ketua Tiam Cong Pesi Jago Pedang tujuh tindak pencabut nyawa Cie Kun Tai Cie Tai Hiap Cie Kun Tai tertawa terbahak Dua, sahutnya, setelah berpisah selama sepuluh tahun Ternyata Buie Loote mendapatkan seorang gadis yang demikian baiknya Aku kira dia tentu akan merasa sangat puas Buie Giyok masih dapat menahan amarahnya Tetapi si macan tutul dari gunung busan mana dapat menahan amarahnya Melihat sikap congkak dari Cie Kun Tai itu sambil tertawa tergelap-gelap katanya Aku tidak bertemu dengan Leong Wang Yun selama tiga puluh tahun Ternyata dia dapat mempunyai seorang murid yang demikian baiknya Mendengar perkataan itu wajah Cie Kun Tai segera berubah Leong Wang Yun adalah nama suhunya Ternyata orang ini di hadapannya berani menyebut nama suhunya dengan senaknya Apalagi kini dia menjabat sebagai Cie Ang Bun Jin dari Tiam Chong Pei Dengan usia orang ini paling tidak juga lebih besar Sepuluh tahun dari dirinya Ternyata berani omong besar Dengan dingin dia bertanya kepada Buie Giyok Siapakah orang yang baru berbicara ini Tong Yun Siao tertawa besar Tangannya menyambar cawan arak di atas meja Dan segera diremasnya sehingga menjadi hancur berkeping-keping Begitu tangannya diayunkan Tiang besar yang terdapat di dalam ruangan itu Segera tertembus oleh pecahan cawan Arak Itu Dua membentuk cakar macan tutul Bun Ching menjadi sangat terkejut Si macan tutul dari gunung Wusau ini ternyata bukanlah nama kosong saja Kehebatan wakangnya mungkin dapat melampaui wakang dari Sia Sia Win Tanpa hal ini wajah Cie Ang Bun Jin dari Tiam Chong Pei Cie Kun Ta segera berubah hebat Sambil tertawa besar katanya Kiranya adalah si macan tutul dari gunung Wusau Tong Yun Siao sambil tertawa kakinya yang menginjak di atas ubin itu Mengeluarkan suara yang gemuruh Wajah Tong Yun Siao pun berubah Ternyata selama 10 tahun menutup pintu Kekuatan wakang Cie Ang Bun Jin dari Tiam Chong Pei ini ternyata mendapatkan kemajuan yang sangat pesatnya Jika dilihat dari ilmu Siao Kha I Ching Yuan atau dengan tertawa meretakan ubin yang baru saja dipamerkan itu Dapat dilihat kekuatan wakangnya tidak berada di bawah dirinya Tetapi Cie Kun Tia pun tak berani memandang ringan pada Tong Yun Siao Di antara dua orang itu yang seorang adalah manusia aneh dari pegunungan dan yang seorang lagi adalah Cie Ang Bun Jin dari Tiam Chong Pei Sekali saja mereka masing-masing mencoba kekuatan pihak lawan Siapapun tak ada lagi yang berani mulai lagi Terdengar Bwe Giok membuka mulut bertanya kepada Cie Kun Tai Cie Tai Hiap ini hari datang kemari entah ada urusan apa matu Cie Kun Tai beralih memandang pada Bun Ching Lalu ujarnya Aku dengar sekarang Bun Ching berada dalam perkumpulan saudara Tujuh partai besar telah mengambil keputusan untuk mengadakan pertemuan di Loteng Oei Ho Lo untuk merundingkan ker pemberesan urusan Bun Ching ini Jika kini berada di dalam perkumpulan saudara Kami harap kau mau menyerahkan kepadaku untuk aku bawa pulang ke gunung Bwe Giok tertawa-tawar Matanya menyapu pada orang dua yang berada dalam ruangan Serunya Bun Ching adalah sekarang tamu terhormat dari perkumpulan elang sakti kami Jika Cie Kun Tai Hiap ingin minta orang itu Aku kira hal ini sangat sukar untuk dilaksanakan mendengar perkataan Bwe Giok itu Wajah Cie Kun Tai berubah menjadi sangat dingin Sahutnya Urusan ini adalah urusan kami tujuh partai besar Dan menyangkut hubungan yang sangat terat atas mati hidupnya orang-orang di dalam bulim Bun Ching segera bangun berdiri Dia tidak menginginkan karena urusannya sehingga menyebabkan perkumpulan elang sakti ini Berselisih dengan enam partai besar Katanya kemudian kepada Cie Kun Tai Cie Kun Tai Engkau bicara janganlah seenaknya Aku baru saja pulang dari Syaulim Sye Hei Goat Tai Su telah menceritakan seluruh urusan itu kepadaku Sambil berkata dia mengeluarkan tanda pengenal dari batu giok putih hadiah dari Hei Goat Tai Su itu Kemudian lanjutnya Di antara tujuh partai besar masih ada partai yang mana lagi wajah Cie Kun Tai segera berubah sahutnya Kiranya engkau yang bernama Bun Ching-Bun Ching tertawa-tawar Ujarnya Setelah berpisah selama sepuluh tahun Akhirnya aku juga tidak jadi mati Pemberian hadiahmu berupa sekali pukulan itu Selamanya aku tak dapat melupakan Cie Kun Tai Palingkan kepalanya dan memberi perintah kepada dua orang yang berdiri di belakangnya Tangkap pemuda itu Bue Giok dengan dinginnya menggertak Sebentar di dalam pusat perkumpulan elang sakti di telagat Tai Owi ini tidak mengijankan engkau untuk berbuat seenaknya Cie Kun Tai Jong akan kepalanya Tampak wajah Bue Giok berubah menjadi sangat dingin dan menakutkan Tanpa terasa hatinya menjadi terperanjat Pengaruh perkumpulan elang sakti meliputi dua belah tepian sepanjang sungai Tiang Kang Jika sampai dirinya bentrok dengan mereka Agaknya juga tidak akan sanggup untuk melawan mereka itu Hwe Cie Ling atau si terenggiling api cahwi pun telah bangun dan berdiri Dia adalah kepala cabang dari perkumpulan elang sakti Kepandainya tak dapat dipandang rendah dan menunggu Begitu Bue Giok membuka mulut memberi perintah Segera akan turun tangan Cie Kun Tai mendengus Ujarnya kepada Bue Giok Jika ayahmu ada, tak menanti dia selesai berbicara Potong Bue Giok dengan dingin Sekalipun ayahku berada di rumah pun tidak mungkin akan mengizinkan engkau Untuk membawa pergi Bun Ching dari sini Tampak hal ini, sambil tertawa Bun Ching berkata pada Bue Giok Bue Eng, dia telah datang kemari Aku pikir akan mencoba dua minta pelajaran dari jago pedang Tujuh tindak pencabut nyawa yang berasal dari Tiam Cong Pei ini Apakah benar dua lihai seperti yang disiarkan di dunia Kang Ho Ataukah hanya nama kosong belaka Bue Giok tersenyum, ujarnya Bun Heng kalau mempunyai niat untuk main-main dengannya Silahkanlah Bue Giok tahu kalau kepandaian Bun Ching sangat tinggi Sukar diukur, dua orang murid dari Cie Kun Tai itu tentunya bukan lawannya Apalagi si macan tutul dari gunung busan si terenggiling api dan lain duanya Di sana semuanya tak takut kalau Cie Kun Tai sampai berhasil menurunkan tangan jahat terhadapnya Bun Ching menyapu dua orang pemuda itu Tubuhnya berkebat dan berdiri di tengah kalangan Cie Kun Tai Nampak gerakan Bun Ching yang demikian enteng dan gesitnya itu Mengetahui kalau dua orang muridnya itu tentu tak dapat melawannya Tetapi meskipun demikian apakah harus dia sebagai seorang Cie Ang Bun Ching dari satu partai besar turun tangan sendiri Dua orang murid dari Cie Kun Tai itu mencabut keluar pedang mereka dari sarungnya Satu di kanan dan satu di kiri mengerubuti Bun Ching seorang Meskipun pedang Bun Ching berada di pinggangnya Tetapi ia tidak mau mencabutnya Dua orang pemuda itu berpaling memandang pada Cie Kun Tai Tampak wajahnya tidak memperlihatkan perubahan apa-apa Dua orang pemuda itu segera mengangkat pedangnya dan menyerbu ke arah Bun Ching Tiam Chong Tiam Hoat juga sangat terkenal akan kelihayannya di dunia Kang O Kini dua orang pemuda itu bersama-sama mengerubuti Bun Ching seorang diri Sudah tentu bisa dibayangkan betapa dasyatnya serangan itu Tetapi Di dalam hati Bun Ching telah mempunyai perhitungan yang masak Dan akan menggunakan ginkangnya yang lihai itu untuk menghadapi dua orang pemuda itu Tubuh Bun Ching berkelebat menghindar ke samping Lima jarinya mencengkeram tubuh pedang dari pemuda di sebelah kirinya Dan ditarik ke arah pemuda yang lainnya Dua belah pedang itu segera bertemu dan membuat mereka masing-masing mundur setindak ke belakang Bun Ching segera kembali ke tempat asalnya dengan dingin Ia memandang dua orang pemuda itu Cie Kun Tai menjadi sangat terkejut Dalam hatinya diam-diam berpikir Dua orang muridku ini ternyata demikian kacaunya Sehingga hanya satu gebrakan saja Bun Ching telah menduduki di atas angin Dua orang pemuda itu membentak lagi dan bersama dua menyerang tubuh Bun Ching dengan hebat Bun Ching dalam satu gebrakan saja telah mengetahui kalau pengalaman dua orang pemuda ini dalam menghadapi musuh sangat cetek Tubuh Bun Ching segera mendekat mendesak pada dua orang itu Dua belah pedang segera ditusuk ke arahnya Cepat ia mengerahkan ilmu Hui Xie Unseh pada saat yang sangat kritis ini Ia menghindari tusukan dua belah pedang itu dan balikan tubuh melancarkan tendangan Dua belah pedang itu segera tertendang lepas Dalam ruangan itu segera terdengar sorak-sorai yang sangat ramai Wajah Cie Kun Tai berubah menjadi membesi dengan suara dingin ujarnya Sungguh suatu ilmu silat yang sangat tinggi Bun Ching memangnya mempunyai niat untuk bergebrak dengannya mendengar perkataan ini Ia tertawa-tawar ujarnya Ilmu silatku bila tidak dapat dihitung tinggi Hanyalah dua orang murid Yam Chong Pei ini tak terpandang sebelah mata pun Oleh Kucie Kun Tai dengan gusar mendengus Ia ingin turun tangan sendiri Tetapi teringat dirinya sebagai seorang angkatan tua dari satu partai besar Mana dapat berbuat demikian Maka dengan dingin sahutnya Tentu pada suatu hari engkau pun akan tak terpandang sebelah mata pun oleh mereka itu Bun Ching tersenyum Jumawa Ujarnya Sekalipun engkau Aku juga tak memandang sebelah mata pun Sebenarnya Cie Kun Tai sudah akan pergi Tetapi kini mana dia dapat pergi lagi Bun Ching berkata demikian bukanlah dengan terang-terangan menantang dia untuk bergebrak Sekalipun si macan tutul dari Gunung Wusan juga merasa bahwa perkataan Bun Ching ini keterialuan Dia tahu kepandainan Bun Ching meskipun baik tetapi hanyalah dikarenakan Dan gerakannya saja yang gesit Tetapi dalam hal mewekang masih tertinggal jauh dari dia Cie Kun Tai dengan tertawa panjang Ujarnya Dalam sepuluh tahun ini aku Cie Kun Tai belum pernah mendengar perkataan yang semacam ini Tetapi ini hari ternyata aku telah berbicara demikian terhadapmu Jawab Bun Ching dengan tawar Cie Kun Tai dengan gusar mendengus Selama sepuluh tahun ia bersemedi menghadap dinding telapak tangan Peninggalan Tian Jansu yang terdapat pada Hiolo Kuno itu meskipun ia belum dapat mempelajari seluruhnya Tetapi pikirnya tentu adalah suatu rangkaian Chiang Hoat Segera ia dengan menggunakan satu tangannya menekan ke arah Bun Ching Pukulan ini adalah hasil dari jari payahnya selama sepuluh tahun menyelidiki ilmu silat yang tertera pada Hiolo Kuno itu Bun Ching tampak pukulan yang dilancarkan Cie Kun Tai ini sangat aneh sekali Ternyata pukulan itu telah menutup seluruh jalannya untuk melancarkan pukulan Ia menjadi bingung harus dengan menggunakan kel apa untuk mematahkan serangan itu Tubuhnya segera bergerak mundur ke belakang Cie Kun Tai yang telah dibuat gelusar oleh Bun Ching Pukulan ini mana dia mau tarik kembali Tubuhnya pun maju mengejar serangannya tidak berubah selalu ditujukan ke dada Bun Ching Bun Ching nampak setiap kali mau berkelit atau menghindar selalu tak berhasil Hatinya menjadi tertegun Segera ia melancarkan tiga kali serangan dengan menggunakan ilmu Tai Tien Kiusi Cie Kun Tai menjadi terkejut Ia tak sempat menarik kembali pukulannya Bun Ching telah digentarkan oleh pukulan Cie Kun Tai ini hingga setengah tubuhnya menjadi kaku Sedang Cie Kun Tai sendiri terlempar sejauh tiga kaki lebih oleh ilmu Tai Tien Kiusi dari Bun Ching ini Cie Kun Tai menjadi sangat terkejut Dirinya dapat dilemparkan dengan mudah oleh Bun Ching ke udara Untung dia tak sampai menderita luka Sedang Bun Ching dengan sempoyongan mundur dua tindak ke belakang Untung Cie Kun Tai dalam keadaan kaget tadi telah menarik separuh dari tenaganya Sehingga dia tidak terluka Sedang dia yang dalam keadaan terdesak melancarkan serangan Meskipun Cie Kun Tai juga tak dapat berkelit dari serangan tersebut Tetapi juga tidak sampai terluka orang yang berada di dalam ruangan itu Saking terperanjatnya sampai berdiri semuanya Cie Kun Tai menjadi sangat gusar Dia menyesal tadi telah menarik separuh dari tangannya Jika tadi sekali pukul ia berhasil menyebabkan Bun Ching terluka dalam Mungkin masih tak mengapa baginya Tetapi dia malah kini dipaksa berada di bawah angin Bun Ching Setelah dapat berdiri tegak lalu menarik napas panjang dua Ia merasa pada dadanya terasa sedikit mual Tetapi tidak sampai terluka dalam Diam dua dalam hatinya merasa sangat terkejut Si macan tutul dari gunung busan Tong Yun Xiao dengan perlahan dua duduk kembali Dia melihat jurus dua yang dilancarkan Dua orang itu sama-sama sangat aneh sekali Tanpa terasa dalam hatinya mendesir Jika dia yang disuruh menerima jurus-jurus aneh itu Agaknya dia juga tak akan sanggup untuk menerimanya Terdengar Bun Ching berkata pada Cie Kuntai Nama jago pedang tujuh tindak pencabut nyawa telah menggetarkan sungai telaga Tetapi aku kira mungkin juga hal ini tak ada gunanya untuk menghadapi aku seorang diri Cie Kuntai mengetahui kalau Bun Ching menginginkan dia untuk menggunakan pedang dalam hatinya Sebenarnya ia juga mempunyai niat untuk berbuat demikian Pikirannya segera berputar, pikirnya Bun Ching kini berada di dalam pusat markas perkumpulan Elang Sakti Jika aku datang untuk meminta orang sudah tentu mereka tidak akan menyanggupinya Mengapa tidak menggunakan kesempatan ini membunuh mati dia saja Jika Bun Ching telah binasa perkumpulau Elang Sakti ini juga Tidak mungkin karena kematian satu orang saja lalu mau sampai bentrok dengan enam partai besar Dengan perlahannya mencabut keluar pedangnya Sambil tertawa dingin ujarnya Engkau boleh coba dua kelihayan pedangku dalam hati Bun Ching Sebenarnya takut kalau Cie Kuntai menggunakan jurus aneh itu lagi Jika dapat membuat dia sampai mencabut pedangnya Dirinya tentu akan menjadi agak aman Kehebatan Iebok Kiam Hoat telah diketahui semua orang Dengan kekuatan Wakang yang dimilikinya sekarang ini Kiranya juga tak usah takut terhadap Cie Kuntai Dia pun dengan perlahan mencabut pedangnya Tubuh Le Kuntai begitu bergerak Secepat kilat telah melancarkan ilmu Tihye Poh Tuihun Kiam Atau ilmu pedang tujuh tindak pencabut nyawa Dengan hebatnya tubuh Bun Ching berturut dua mundur ke belakang Dengan menggunakan Iebok Kiam Hoat yang dipadukan dengan gerakan Cie Li Ueng Hang Ia menghadapi serangan musuh Tetapi tetap masih terasa sambaran pedang yang ganas dan dingin di empat penjuru tubuhnya Serangan pedang Klee Kuntai ini tambah lama tambah cepat dan bertambah hebat Tong Yun Siao nampak dan orang itu baru saja bergerak telah demikian serunya Dalam hatinya juga sedikit ikut merasa tegang Ia nampak ilmu pedang tujuh tindak pencabut nyawa meskipun ganas Tetapi gerakan dari Bun Ching pun ternyata sangat aneh Di tengah berkelebatan tubuh Bun Ching Pedang Cie Kuntai bagaikan angin saja mengikuti terus Tetapi tetap tak dapat melukainya seujung rambut pun Cie Kuntai diam dua juga merasa sangat terkejut Pertahanan Bun Ching ternyata demikian ketatnya Sehingga ilmu pedangnya tak ada gunanya dalam menghadapi Bun Ching ini Jika luakangnya dapat lebih tinggi setingkat lagi tentu ia akan dapat mengacaukan gerakan kaki Bun Ching ini Bahkan dapat segera mengalahkannya tetapi kini ia tak dapat Kehebatan dari luakang yang dimiliki Bun Ching sungguh tak pernah ia duga sebelumnya Sekejap metri saja ratusan jurus telah berlalu Kedua kaki Bun Ching hanya maju mundur dalam lingkungan seluas delapan di pasaja Sedang Cie Kuntai pun tak dapat berbuat apa dua terhadapnya Ia hanya dapat mendesak dan berada di bawah angin Tetapi tak dapat melukainya Cie Kuntai makin menyerang dalam hatinya semakin merasa berderbar Ilmu pedang Bun Ching kelihatannya seperti hanya bertahan saja membuat dia menjadi kehilangan akal Sebaliknya Bun Ching semakin bertempur hatinya menjadi semakin mantap Ia tahu bahwa dia tak mungkin dapat dikalahkan olehnya Pedangnya segera diputar sedemikian rupa Niatnya akan balas mendesak musuh Cie Kuntai nampak jurus pedang Bun Ching telah berubah dari kedudukan bertahan menjadi kedudukan menyerang Hatinya dam dua merasa girang Ia sengaja membuka lubang kelemahan pada tubuhnya Sebenarnya Bun Ching akan menyerang sekarang Nampak ada lubang kelemahan pada tubuh Cie Kuntai Hatinya menjadi sangat girang Pedangnya segera bergerak dan mengeluarkan ilmu Huan Ie Bok Tiam Hoat Gerak ilmu pedangnya bagaikan hari mau buas Sekali berubah dari kedudukan yang bertahan Dan kini sekuat tenaga menyerang pula Cie Kuntai tertawa dingin Pedangnya sedikit bergeser dari tubuhnya berdiri tegak tak berkutik Bun Ching berturut-turut menyerang sampai 10 kali Tapi selama itu dia hanya berhasil mendesak mundur Cie Kuntai setindak Begitu tubuhnya terdesak mundur ke belakang Ia segera mengeluarkan wilmu andalannya Cie Poh Tui Hun atau 7 Tindak pencabut nyawa Tubuhnya sedikit memungkuk Pedangnya bagaikan angin dan menusuk lambung Bun Ching Bun Ching menjadi sangat terkejut Ia tak sempat menahan serangan tersebut Berturut-turut mundur ke belakang Cie Kuntai yang mengerahkan jurus pedang dari 7 tindak pencabut nyawa Pedangnya berturut-turut berubah menjadi 10 bayangan lebih Sedang tubuhnya maju ke depan 9 tindak selangkah lebih cepat Dari langkah berikutnya mengejar Bun Ching Bun Ching menjadi sangat terkejut Tubuhnya melayang dan melancarkan ilmu tendangan Cie Poh Chiet Ye Au Tetapi tetap tak dapat menahan serangan dari Cie Kuntai Tersebut tubuh Cie Kuntai terus mendesak maju Dan tahu-tahu pedang Bun Ching telah dicukil Hingga terlepas dari tangannya orang-orang yang ada di ruangan itu Saking kagetnya menjadi berdiri semuanya Tetapi meskipun begitu tak seorang pun yang dapat menolong Bun Ching Pada saat itu jarak pedang Cie Kuntai telah mencapai jurus yang terakhir Cie Poh Chiet Ye Au Hiat atau 7 tindak darah berceceran Tiba-tiba Bun Ching meraung keras Tubuhnya mendatar Ternyata dengan tangan kosong ia mencoba merebut pedang dari tangan Cie Kuntai Cie Kunti menjadi terkejut dan gusar Ia dengan cepat segera mundur ke balakang sedang Bun Ching berdiri termangu-mangu Wajahnya pucat pasi Pada tangan kanannya mencekal pedang Cie Kuntai Sedang darah menetes keluar dari telapak tangannya Pada saat yang berbahaya tadi, kiranya Bun Ching tanpa peduli keselamatannya lagi Telah mengeluarkan jurus terakhir dari ilmu Tai Tien Kiyusih Sungguh tak disangka ternyata ia berhasil merebut pedang di tangan Cie Kuntai Ilmu Tai Tien Kiyusih merupakan ilmu silap pusaka yang telah lama lenyap dari bulim Pada waktu itu Sih T. O. Hoa setelah mendapatkan ilmu Tai Tien Kiyusih Si kepandaiannya jauh melebih tiga orang Suhengnya bahkan menira ilmu silapnya merupakan nomor satu di dalam dunia Kangowini Semuanya adalah dikarenakan keanahan dan keajaiban ilmu Tai Tien Kiyusih ini Jarang ada yang dapat menandinginya Sah T. O. Hoa karena menyesali peristiwa yang terjadi pada puluhan tahun yang lalu Maka ia menurunkan ilmu Tai Tien Kiyusih ini kepada Bun Ching Tetapi sembilan jurus ini bukanlah sekali saja dapat dipelajari Bun Ching hanya baru mendapatkan kulitnya saja Sedang sah T. O. Hoa sendiri karena hubungan perguruan saja mau menurunkannya Dan kini ternyata dengan tangan kosong ia merebut pedang Chie Kuntai yang sedang mengerahkan jurus ilmu pedangnya yang sangat lihai Membuat ia sekarang harus berpikir dengan care bagaimana dia tadi dapat merebutnya Semua orang yang hadir di ruangan itu pun menjadi tertegun semuanya Kiranya Bun Ching tadi teringat kembali pada waktu Sih T. O. Hoa menangkap ular di dalam gua Kiranya tenaga dari telapak tangan haruslah digunakan secara demikian Wajah Chie Kuntai berubah menjadi pucat pasi Ujarnya Ini hari ternyata aku mengalami kekalahan di tanganmu pada tanggal 15 bulan 8 Malam mulai Tiong Chiu Datanglah ke rumah makan O. E. Hokro Pada saat itu tujuh buah Hiolo Okuno semuanya akan hadir dan muncul di sana Semua urusan dapat diselesaikan pada saat itu juga Pada saat itu Bun Ching bagaikan baru sadar dari impian Diam dua ia menghitung dari hari ini sampai malam Tiong Chiu Masih ada 3 bulan lebih Dia memungut kembali pedang Chie Kuntai Dia dilemparkan ke arahnya seraya berkata Bun Ching pada waktu itu tentu akan hadir dalam rumah makan O. E. Hokro Chie Kuntai Yang menutup diri selama 10 tahun Baru pertama kali turun gunung dan bergebrak dengan seorang pemuda Ternyata dapat dikalahkan dengan mudah oleh Bun Ching Semangat yang berkobar-kobar kini telah dapat dipadamkan semuanya dan berubah menjadi putus asa Hanya dengan kekuatan gabungan Chiang Bun Ching dari 6 partai lainnya barulah dapat mengalahkan Bun Ching ini Dia menarik kedua tangan orang muridnya dan berjalan keluar B. E. Giyok segera bangun berdiri dan berteriak Hantar tamu keluar dua orang pengawalnya segera mengikuti tiga orang itu berjalan keluar Bun Ching memungut kembali pedangnya dan kembali ke tempat duduknya Dengan wajah berseri-seri B. E. Giyok berkata Bun Heng, Kiong Hie Chie Kuntai sebagai seorang Chiang Bun Jin dari Tiam Cong Pe Ternyata dapat Bun Heng kalahkan dengan tangan kosong bahkan merebut pedangnya Sambil tersenyum jawab Bun Ching Ah terlalu memuji B. E. Giyok yang rahasianya telah diketahui oleh Bun Ching bahwa dia sebenarnya adalah seorang gadis Meskipun kelihatannya masih gagah perkasa, tetapi tak dapat dihindari lagi adanya perbedaan antara laki dan perempuan Sebenarnya gak akan melihat keadaan luka di tangan Bun Ching Kini terpaksa hanya bertanya, bagaimanakah dengan luka di telapak-tapak tangan Bun Heng sambil tertawa jawab Bun Ching Ah, tak mengapa hanya luka kecil saja si macan tutul dari gunung Musan, Tong Yun Siao sambil tertawa besar ujarnya Selama sepuluh tahun ini aku belum pernah melihat pertempuran yang demikian ramainya Selainya, kepandaian Bun Siao Hiap ternyata sangat aneh dan lihai Jika bertambah lagi beberapa tahun, aku kira kau akan menjadi jago nomor satu di dunia kangow ini Bun Ching tertawa tawar, ujarnya Di dunia ini orang aneh yang berkepandaian tinggi sangat banyak sekali Cai He Mana dapat menandingi mereka Mereka itu Tong Yun Siao tertawa tergelak sahutnya Bun Siao Hiap tak periu merendahkan diri Aku lihat pada saat ini, di antara jago dua muda selain keponakan ini Aku kira tiada yang dapat menandingi kau Bun Ching memandang Bue Giok sekejap Dia melihat pelipis Bue Giok menonjol keluar Segera ia tahu kalau kepandaiannya tidaklah rendah Tapi entah dia anak murid siapa Tong Yun Siao sambil tersenyum ujarnya Siapapun takkan yang mau percaya Dia nampak bun Ching memandang Bue Giok mengira kalau dia tak percaya Lalu katanya kepada Bue Giok Keponakan Giok sekarang seharus nefak kau mempertunjukkan sedikit kepandaianmu kepada kita semua Bue Giok tak dapat menolak lagi sambil tertawa ujarnya Bun Heng demikian lihainya mana dapat menyuruh aku memperlihatkan kejelekanku Sambil berkata ia mengambil cawan araknya kepada dua orang itu Ia berkata, pamantong dan bun Heng telah mempertunjukkan kelihayannya dengan menggunakan cawan arak Kini aku puh akan mencoba memperlihatkan sedikit kejelekanku Perkataannya baru saja selesai Dia telah melemparkan cawan arak itu Cawan arak itu segera meleset dan melayang ke udara Lalu tangannya mengambil lagi sebuah cawan dan dilempar ke atas Dua buah cawan tersebut membentur satu sama lain sehingga memisah ke samping dan meleset masuk ke dalam tiang seluruhnya Bahkan tanpa memperlihatkan retakan sedikit pun juga pada tiang tersebut Segera semua hadirin bertepuk tangan memuji Buncing menjadi tertegun Luakang dari Bue Giok ini ternyata jauh lebih tinggi dari dirinya Bahkan tak di bawah si e-siao win Hal ini membuatnya jadi sangat terkejut Bue Giok tersenyum kepada buncing ia berkata Tontonan yang jelek Tontonan yang jelek sekali keponakan ini jika dibandingkan kau dan aku Kepandainya kiranya jauh lebih tinggi Buncing juga tertawa Katanya kepandain Bue Heng Aku sungguh tak dapat menggunggulinya Bue Giok tertawa lagi Buncing yang memuji dia Membuat hatinya merasa sangat nyaman Tiba-tiba dia melihat luka di tangan buncing Ternyata darahnya masih belum berhenti mengalir Dia mengeluarkan suara tertahan Tanpa terasa dia telah memegang tangan kanan buncing itu Tapi kemudian menjadi sadar Wajahnya berubah menjadi merah padam Cepat ia melepaskan tangan buncing seraya berkata Luka di tangan buncing belum sembuh Cepatlah menghentikan mengalirnya darah Buncing tersenyum Padahal dia telah menutup jalan darahnya Kini yang mengelir hanya darah tadi saja Dia nampak Bue Giok demikian memperhatikan dirinya Dalam hatinya timbul suatu perasaan yang sangat nyaman Kemudian dia mengambil sebutir Pilyong Hiat Sintan dan ditelannya Bertepatan dengan waktu itu Sebuah bayangan turun ke tengah ruangan buncing Yang nampak baru datang itu adalah Si Sia Win Hatinya menjadi sangat girang Teriaknya Sia Win sumuai Sia Sia Win dengan dingin menyapa Dua orang itu sekejap Kemudian balikan tubuhnya dan melayang keluar Tubuh buncing pun segera melayang dan mengejar keluar Teriaknya Sia Win sumuai Engkau jangan pergi dulu Tunggu aku nampak hal itu Bue Giok menjadi tertegun Dengan termangu-mangu ia memandang bayangan dua orang itu Dia merasa dalam hatinya timbul suatu perasaan yang sangat tak enak Ia menundukkan kepalanya tak berkata apapun Tong Yun Sia Win segera tertawa tergelak ujarnya Keponakanku Aku liatkah sudah tiba saatnya harus berkelana di dunia Kang Ngobuncing setelah mengejar dekat pada Sia Sia Win Nampak dia tak mau berhenti lagi Dia tak tahu telah berbuat salah apa terhadap Sia Sia Win Sehingga membuat dia jadi marah Terpaksa dia hanya meminta dia untuk berhenti berlari Sia Sia Win lari terus hingga sampai ke tepi telaga Dan melompat pada suatu perahu kecil Buncing terburu-buru mengejar teriaknya Sia Win aku datang ke daerah Kang Lam ini Justru karena ingin mencari kau waktu itu aku telah menderita luka dalam Kemudian selama seharian mencari dirimu ke seluruh gunung Aku bukannya sengaja hendak meninggalkan kau dan pergi seorang diri Sia Sia Win hanya merasa Buncing sangat baik terhadapnya Selamanya belum pernah ada orang yang demikian baiknya terhadap dirinya Tapi kini ia nampak Buncing terhadap gadis lain pun demikian sikapnya Hatinya tanpa terasa timbul rasa cemburu Teringat kembali perkataan suhunya kepadanya Dan kejadian yang dialami Iegok Tocu ternyata tak salah lagi Buncing hanya akan menipu dirinya saja Dia mana tahu kalau Buncing sangat baik terhadapnya adalah Dikarenakan dia adalah putri kesayangan dari Iegok Tocu Buncing menganggap dia sebagai adik kandungnya sendiri Dan tak mempunyai perasaan yang istimewa lainnya terhadap dia Tampak dia mengangkat dayungnya dan ditutulkan ke atas air Maksudnya ingin menggunakan dayung itu memaksa Buncing jatuh ke dalam telaga Tapi teringat kembali sikap Buncing yang sangat baik terhadapnya Hatinya merasa jadi merasa tak tega Sia Sia Win mendayung perahunya ke tengah telaga Ujarnya Engka sungguh dua sangat baik terhadapku Ataukah hanya ini menipu aku saja Buncing menjadi tertegun sahutnya Sudah tentu sungguh dua Sia Sia Win setelah termenung sejenak kemudian katanya lagi Aku nampak kau dengan B.E. Giok demikian mesranya Tahukah kau kalau aku dengan susah payah baru mendapat berita yang mengatakan kau berada di daerah telaga tai ou ini Mendengar hal ini Hati Buncing menjadi tergetar Apa yang dipikirkan oleh Sia Sia Win bahkan kini telah diucapkan keluar semuanya Dia entah harus berbuat bagaimana sekarang ini Sia Sia Win adalah karena dia dan I.E. Bok Tocu baru mau menghilangkan sifatnya yang dahulu Jika dia tak berani melanjutkan berpikir lagi Tapi budi yang diterima dari I.E. Bok Tocu sangatlah besar sekali Dia tak dapat membuat susah pada I.E. Bok Tocu Dia dongahkan kepalanya Nampak Sia Sia Win sedang memperhatikan dirinya Sinar matanya mirip sekali dengan sinar matu dari I.E. Bok Tocu Ia terpaksa tersenyum Ujarnya Sia Win, mungkin kau telah lama datang kemari Apakah kau tak mendengar aku selalu memanggilnya sebagai B.E. Heng Mendengar perkataan itu Sia Sia Win termenung sejenak Kemudian dengan wajah yang berseri dua ujarnya Bukankan kau mengetahui kalau dia adalah seorang gadis Mengapa masih memanggilnya sebagai B.E. Heng Bun Chin Teringat kembali sikap yang gagah dari B.E. Giok Sikap yang sangat menarik perhatiannya dengan perlahan dia tertawa Sahutnya Meskipun aku tahu dia adalah seorang gadis Tapi dia sendiri tak mengatakannya Kalau tak memanggil dia sebagai B.E. Heng Lalu disuruh memanggil sebagai Apasya Sia Win menghela nafas lega Ujarnya Kemudian sekarang sudah tiada urusan lagi Baru saja perkataannya selesai Diucapkan sebuah perahu dengan sangat cepat datang Mendekat orang yang berdiri di atas perahu itu Bukan orang dari perkumpulan Elang Sakti Melainkan adalah orang yang mengejar diri Bun Chin Walaupun sampai laksalipun Pat Wong Sin Mo Chia Yuh Chen adanya Pada waktu itu disebabkan karena Sia Sia Win menderita luka dalam Maka wajah Sia Yuh Chen yang bagaimanapun dia tak mengetahui Kini nampak wajah Bun Chin berubah hebat Tanpa terasa tanyanya Siapakah orang itu Pat Wong Sin Mo jawab Bun Chin singkat Alis Sia Sia Win berdiri Ujarnya Sungguh bagus sekali Ini hari kita datang kemari kita bersama dua membereskan dirinya Pada saat itu Sia Yuh Chen telah mendekati dua orang itu Tangannya mencabut senjata pecut geledeknya Sedang tubuhnya meloncat dan melayang ke perahunya yang ditumpangi oleh Bun Chin dan Sia Sia Win Tangan kanan Sia Sia Win segera mengayun dayungnya disertai dengan butir dua air telaga menyerang ke arah Sia Yuh Chen Sia Yuh Chen nampak dayung itu datangnya sangat hebat dan ganas Tubuhnya mundur selangkah ke belakang Tetapi Lwekeng Sia Sia Win di luar dugaannya Ketika ia menarik kembali dayungnya Tangan kanannya secepat kilat mencekal perkelangan tangan kanan Sia Yuh Chen Sia Yuh Chen menjadi sangat terkejut Sungguh tak disangka Lwekeng dari gadis ini jauh lebih tinggi dari Lwekeng yang dimiliki Bun Chin Dia didesak melayang kembali ke perahunya Dengan dingin tanyanya dengan nada nyaring Siapakah kau ini kedua alis Sia Sia Win berdiri Ujarnya Siapakah aku? Sen dan Loset atau si iblis wanita berwajah cantik Dimana saja pun tidak ada yang berani membuka mulut untuk bertanya Sia Yuh Chen menjadi sangat terkejut Nama Sia Sia Win meskipun ia tidak mengetahuinya Tetapi dia selalu memperhatikan urusan di dunia kangong Nama iblis wanita berwajah cantik telah tersebar ke seluruh bulim Selamanya tidak ada yang lolos dari tangannya Kini nampak wajah Sia 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 Win dingin menyeramkan Teringat kembali mengenai berita yang didengar mengenai kejadian iblis wanita Nama berwajah cantik itu tanpa terasa hatinya diaman Tau dua tubuh Sia 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 Win berkelebat dan turun di ujung perahunya Seraya berteriak Ini hari engkau ingin pergi pun takkan dapat pergi lagi Sia 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 Win bukannya takut kepada Sia Sia Win Dengan menggunakan dayung masing dua berdiri di ujung perahu Serta di depan dan yang lain di belakang perahu Saling serang menyerang dalam waktu yang singkat Mereka ialah bertempur dalam keadaan seimbang Buncing yang nampak keadaan demikian Segera mencabut pedang ia bokiamnya Tubuhnya meloncat dan pedangnya ditusukan Mengancam punggung Cie Yuh Chan Cie Yuh Chan yang dari muka dan belakangnya diserang musuh Tangan kirinya segera diayunkan Pecut geledeknya melingkar menyabet ke arah buncing Pedang buncing yang ditusukan ke arah pecut geledek itu Dengan cepat membuat pecut dan pedang melingkar jadi satu Dia dengan gusar membentak kedua kakinya diangkat Dan melancarkan tendangan berantai ke arah lambung Cie Yuh Chan Cie Yuh Chan yang diserang dari muka dan belakang Dengan gusar meraung keras Tangannya melepaskan pecut geledeknya Sehingga membuat tubuh buncing menjadi terjungkal jatuh Di tengah udara ia menarik napas panjang-panjang Dan jatuh kembali ke perahunya Cie Yuh Chan segera balikan tangannya Dengan dayungnya mendesak mudur Sia Sia Win Dan mendahului buncing selangkah melayang Turun ke atas perahu buncing Tubuh buncing begitu menginjak ke atas perahunya Cie Yuh Chan dengan menggunakan dayungnya Mendesak mudur ke arahnya Sia Sia Win dengan cepat melemparkan dayung di tangannya Ke bawah kaki buncing Tapi ternyata Cie Yuh Chan telah berhasil melarikan diri Buncing naik kembali ke atas perahu Dan memandang ke arah di mana Cie Yuh Chan melarikan dirinya Dengan perlahannya menghela nafas Dan memandang ke arahnya